Selamat pagi anak TKK Sihobel Pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar pelajaran agama Anak-anak kalau kalian ingat kita sudah belajar yang keempat kali Jadi kita hari ini akan belajar tentang penciptaan hari yang keempat Penciptaan hari yang keempat Sebelum kita mulai belajar kita mau berdoa Minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa fokus belajar dengan baik Ibu May akan pimpin dalam doa anak-anak mengikuti Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini Kami akan sama-sama belajar pelajaran agama Kami mohon Tuhan yang tolong kami Berikan kami hikmat, berikan kami kepandayan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah Anak-anak kita akan ingat-ingat lagi Ada satu lagu yang kita sudah nyanyi selama 4 minggu Lagunya judulnya Tuhan Menciptakan Jadi kita mau selalu ingat bahwa Dunia ini, alam semesta ini Tuhan lah yang menciptakan Tuhan kita yang menciptakan Nah anak-anak siap-siap ya Kita mau nyanyi sama-sama Tuhan menciptakan Alam semesta ini, alam semesta ini, alam semesta ini, alam semesta ini, Tuhan menciptakan Dunia mati isinya Dia ciptakan Dia ciptakan Dia ciptakan Dia ciptakan Langit Dia ciptakan Terima kasih Tuhan menciptakan Terima kasih Tuhan menciptakan Semua tanah Semua tanah Membintang Dan matahari Semua Semua Minat Dan manusia Bisa? Bisa lagunya? Anak-anak, Nadik, setiap kali kalian mau dengar lagu ini Kalian bisa putar rekaman ini Nyanyi bersama-sama dengan mama atau papa Oke? Supaya kita bisa selalu ingat Tuhan yang menciptakan Lalu Apa-apa saja yang Tuhan ciptakan Nah, anak-anak pagi ini Ibumi mau bacakan dari kejadian 1 Ayat 14 sampai dengan 19 Dengar baik-baik ya Berfirmanlah Allah Jadi Allah berkata-kata Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala Untuk memisahkan siang dari malam Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda Yang menunjukkan masa-masa yang tetap Dan hari-hari dan tahun-tahun Dan sebagai penerang pada cakrawala Biarlah benda-benda itu menerangi bumi Dan jadilah demikian Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi Dan untuk menguasai siang dan malam Dan untuk memisahkan terang dari gelap Allah melihat bahwa semuanya itu baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari keempat Nah, anak-anak pernahkah kalian melihat Ya, ini kalian pasti sudah tahu kan Ini apa kan Ya kan, ya kan Dunia kita itu Tuhan ciptakan dengan begitu hebat Yang biru itu adalah dunia kita lalu yang terang Bersinar itu apa Apa Lebih kencang ibumi mau dengar Matahari Anak-anak kalau setiap kali kalian bangun pagi Lalu lihat matahari Ingat baik-baik Itu Tuhan yang ciptakan Tuhan ciptakan matahari Dan matahari itu ada mulai dari Pagi Siang Lalu nanti Terbenam di sore hari Oh Ya, inilah dia ya Ini dari jarak dekat Matahari kita seperti itu Besar sekali Matahari itu Nah, itu Dan matahari, jadi matahari itu kan di siang hari. Kita bilang matahari di siang hari. Lalu ada apa juga? Di malam hari itu ada bulan. Bulan itu Tuhan juga ciptakan supaya waktu malam ketika hari sudah gelap, matahari sudah tidak ada. Kita tetap bisa melihat. Jadi waktu kita keluar rumah, kita masih bisa tetap melihat keadaan di sekitar kita. Selain matahari dan bulan, apalagi tadi ada apa yang kecil-kecil tapi banyak itu? Ada bintang. Ada bintang, bintang yang cantik, bintang yang indah sekali. Itu juga Tuhan ciptakan. Tuhan hebat sekali sudah menciptakan semuanya itu. Nah itu bintang. B-I-N-T-A-N-G Bintang. Nah pertanyaan Ibu May adalah, mengapa Tuhan Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Ada yang bisa jawab? Kenapa Tuhan Allah menciptakan itu? Apakah supaya kita menyembah benda-benda tersebut? Anak-anak, ada banyak orang yang menyembah. Jadi berdoa-berdoa kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang. Tepat. Bukan itu tujuan Allah. Tujuan Allah adalah satu. Supaya anak-anak kita itu ingat. Kita ada di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau hari berganti hari, Senin menjadi Selasa, Selasa menjadi Rabu, Begitu seterusnya, Hari-harinya kita-kita lewati, Itu supaya kita ingat. Kita ada di dalam dunia yang Tuhan ciptakan. Semuanya bisa berubah. Harinya berubah, Bulannya berubah, Tahunnya berubah, Tetapi Allah Tetap sama. Tetap mengasihi kita. Dan yang kedua adalah Supaya dunia kita ini Terang-benderang. Supaya kita bisa melihat. Supaya kita bisa berjalan. Nah, maka kita sudah melihat. Hari pertama, Tuhan menciptakan Terang. Hari kedua, Betul. Langit. Yang ketiga, Tanaman dan buah-buahan. Lalu hari ini, Yang keempat, Benda penerang. Nah, ini dia. Aduh, kecetupan sedikit. Jadi, PR anak-anak, pekerjaan rumah anak-anak itu adalah Menyanyi. Lagu yang tadi. Lagu Tuhan menciptakan. Nah, Anak-anak, Kalau kalian mau, Papa dan Mama itu juga bisa bernyanyi Bersama-sama dengan kalian. Tapi nanti yang di video, Anak-anak saja. Nah, Videonya nanti kirim ke Ibu May. Ibu May tulis itu, Paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Tanggal 16 Oktober 2020, Jam 8 malam. Oke? Kalau ada yang kurang jelas, Papa Mama boleh cek Ibu May. Oke? Nah, Kita mau sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu. Hari ini kita belajar, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Ingat selalu, Tuhan mengasihi kita. Anak-anak, Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih. Karena Tuhan menciptakan matahari, bulan, bulan, dan bintang. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Ingat kerja PR-nya dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai jumpa.